Di posisi ke-12, Plastic Memorless Plastic Memorless berkisah tentang robot android yang menyerupai manusia Android ini hanya memiliki usia yang terbatas, yakni sekitar 9 tahun Masalah kemudian muncul ketika sang toko utama jatuh cinta dengan salah satu android ini Dan kita harus melihatnya, menyadari bahwa waktunya bersamanya hampir habis Di posisi ke-11, Violet Evergarden Ke-10, Elven Lead Elven Lead merupakan anime yang dianggap dapat membuat penontonnya merasa depresi Serial ini mengisahkan seorang gadis muda bernama Lucy yang disebut Diclonius Dia menjadi korban eksperimen ilmiah yang menakutkan dan menyiksa Dia akhirnya lolos dengan membunuh semua orang di sekitarnya Dan mendapat luka yang menyebabkan dia memiliki keperbadian ganda Di posisi ke-9, 5 cm per second Jika bukan yang terbaik, ini adalah salah satu karya terbaik dari Makaku Shinkai Sentimeter per second menceritakan tentang Tohno dan Agari yang telah berteman sejak kecil Namun karena suatu alasan, keduanya harus terpisah Meskipun demikian, mereka selalu berusaha untuk terus terhubung melalui surat Namun, semakin keduanya berusaha untuk bersatu, keduanya malah semakin terpisah Di posisi ke-8, Stain Gate Stain Gate, meski merupakan anime bergenre fiksi ilmiah Namun ada bagian yang akan membuat penonton merasa tersayat hati Anime ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa bernama Okabe Rintaru Dia begitu terobsesi dengan ilmu pengetahuan Hingga pada akhirnya dia tidak sengaja menciptakan mesin waktu dari mikroware Sayangnya, inilah awal mula permasalahan pelik yang harus dihadapi Rintaru Rintaru harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan teman masa kecilnya, Mayuri Dalam prosesnya, dia harus menyaksikan temannya itu mati berulang kali di depan matanya sendiri Di posisi ke-7, Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist, ini adalah kisah tentang dua bersaudara muda yang melanggar hukum alkemia Mereka mencoba transmutasi manusia untuk menghidupkan kembali almarhum ibu mereka Akibatnya, keduanya harus membayar dengan mahal Al-Pose kehilangan seluruh tubuhnya, sementara Edward kehilangan kaki dan kemudian lengannya Dalam proses membawa kembali jiwa saudaranya, Edward mengikatnya ke baju sirah Meskipun demikian, kedua bersaudara era ini menolak untuk menyerah pada nasib mereka Dan mencari cara untuk mendapatkan tubuh mereka kembali Mereka percaya, batu bertua adalah kuncinya Tetapi dihadapkan dengan sifat asli batu itu, mereka harus berbulat dengan implikasi moral dari penggunanya Dalam proses untuk mengembalikan tubuh mereka, Edward dan Al-Pose harus menghadapi sejumlah kisah tragis yang akan membuat mata anda berkaca-kaca Tokyo Magnitude Ketika gempa berkekuatan 8,0 magnitude yang berpusat di 25 km di bawah laut melanda Tokyo Dua saudara kandung, Miral dan Yuki menemukan diri mereka berjuang untuk menjangkau orang tua mereka Sebelumnya, keduanya tengah dalam perjalanan pulang dari pameran robot di Odaiba Anak-anak tersebut dibantu oleh seorang ibu tunggal dan seorang kurir sepeda motor Mari yang sedang mencari putri dan ibunya Dalam perjalanan panjang dan sulit untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka Ketiganya menemukan kenyamanan dan dukungan satu sama lain Dan menjadi sebuah keluarga dengan cara mereka sendiri Salah satu anak yang membuli Soko adalah Soya Yang kemudian menjadi target pembulian ketika Soko pindah sekolah Di tahun ketiga sekolah menengahnya Soya dihantui oleh perasaan bersalah Dia kemudian bertemu dengan Soko lagi dan berusaha untuk menembus kesalahannya Di posisi keempat, Angel Beach Anime ini bisa dibilang akan mempermainkan perasaan penontonnya Di bagian awal cerita, penonton akan disubi berbagai macam adegan yang sangat lucu dan mengocok perut Namun pada suatu titik, anime ini akan membuat penontonnya terharu hingga menitikan air mata Cerita bermula ketika pemuda pertama Otonoshi bangun hanya untuk menyadari bahwa dia sudah mati Beruntung baginya, seorang gadis pembawa senapan bernama Yuri menjelaskan bahwa dia telah tiba di Anam Maka dan bahwa dia adalah pemimpin dari pemberontak melawan Tenshi Hingga pada akhirnya, fakta dari dunia ini terungkap Otonoshi dan Tenshi akhirnya mulai bekerja untuk membuat orang-orang yang mengalami trauma dan kesulitan dalam hidup untuk menyebutkan hidup Kisah dari setiap karakter ketika mencoba lepas dari trauma masa lalunya membuat anime ini terasa begitu menyebutkan Di posisi ketiga, Anohana Anohana, anime 11 episode Di posisi kedua, Klenet Klenet terdiri dari dua bagian Bagian pertama terdiri dari 23 episode Yang membahas tentang drama anak-anah SMA biasa yang berkutat pada masalah hubungan romantis dan hubungan pertemanan Sementara itu, di bagian kedua yang terdiri dari 24 episode Menceritakan sesuatu yang lebih serius Meliputi perjuangan masa dewasa dengan penahanan pada pentingnya keluarga Di sini, Okazaki dan Nagisa yang sudah menikah dan mengalami suka-duka kehidupan hingga keduanya memiliki anak yang cantik dan lucu bernama Ushio Berbagai rintangan mereka hadapi hingga Nagisa yang menghadapi penyakit misterius Harus pergi meninggalkan keluarga kecilnya untuk selama-lamanya Yang lebih menyedihkan lagi, Ushio menyusul ibunya dan meninggalan Okazaki sendirian Dan di posisi yang pertama Ada Hotaru Nohaka Hotaru Nohaka adalah salah satu film paling memilukan yang pernah ada Berlatar menjelang akhir perang dunia kedua Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Saita dan adik perempuannya Setsuko Yang hidupnya telah hancur oleh perang kejam dan brutal yang membuat mereka kehilangan orang tua dan rumah mereka Mereka harus menghadapi kesulitan yang tak kenal ampun Hotaru Nohaka adalah film yang sangat menyedihkan, sangat indah dan sangat menyentuh Tidak akan ada orang yang akan menyelesaikan film ini tanpa menyedihkan air mata Itulah tadi rekomendasi 12 anime tersedih versi Mr. Cilon Dan jangan lupa selalu dukung channel kami agar menjadi salah satu channel favorit anime terbaik di dunia Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Mata ne Mata ne Terima kasih telah menonton!